Hai semua, selamat datang kembali bersama saya Rita Melani Di video kali ini saya akan berbagi resep olahan kentang yang enak banget Bumbunya simple dan ada 2 alternatif cara memasaknya yang gampang Yuk sekarang kita mulai ya Pertama, siapkan 1 kg kentang yang sudah dicuci bersih Kemudian kita potong-potong semua kentangnya Terima kasih telah menonton Kalau sudah, rebus air hingga mendidih dan tuang 1 sendok makan garam Aduk hingga garamnya larut sempurna Kemudian rebus semua kentang selama 10 menit Jadi bukan sampai matang ya, tapi hanya 10 menit saja Setelah 10 menit kita tiriskan dan sisihkan dulu Sekarang siapkan telenan dan 3 siung bawang putih Kita geprek dulu bawang putihnya Lalu kita jincang sampai kecil-kecil Naik siapkan teflon dan 4 hingga 5 sendok makan minyak goreng Bagi yang mau pakai olive oil boleh ya Kemudian tuang seluruh bawang putih yang sudah dicincang Kita masak dengan api kecil hingga warna bawang putihnya kecoklatan Nah ini sudah kecoklatan, sekarang kita kembali ke kentang Siapkan wadah kosong agak besar dan tuang seluruh kentang ke wadah besar Kemudian tuang minyak gorengnya ke kentang Lalu taburkan sejumput besar garam Setengah sendok teh bubuk lada hitam Dan setengah sendok teh bubuk cabai Kita aduk hingga minyak dan bumbunya merata ke seluruh kentang Cara mengaduknya ini sampai kentangnya jadi agak sedikit banyak ya Jadi sampai di permukaan kentangnya itu agak empuk dan sedikit hancur Sedikit saja Kalau sudah, taburkan setengah sendok teh potongan parsley kering Kita aduk lagi hingga bercampur rata Terakhir di ayak sebentar Nah ini tekstur kentang yang kita mau ya Jadi sedikit agak banyak Ini fungsinya supaya kentang bisa jadi lebih crispy di luarnya Kalau sudah, saya akan tunjukkan cara masak yang pertama Yang pakai teflon saja Tuang sedikit sisa minyak bawang yang sudah kita buat tadi Kemudian kita ratakan Lalu kita masukkan kentang dan goreng dengan api sedang Kalau sisi yang dibawah sudah agak kecoklatan Kita balik kentang ke sisi lainnya Jadi kita masak dan bolak-balik sampai semua sisinya matang Dan terbentuk kulit baru yang crispy dan agak kecoklatan Seperti ini ya teman-teman warnanya kalau matang Nah ini kentangnya sudah selesai dan bisa kita sajikan Berikutnya cara masak yang pakai oven Siapkan loyang oven dan lapisi dengan kertas baking Letakkan kentang di atas loyang Dan pangkang kentang di oven dengan suhu 200 derajat celcius selama 30 menit Dan apinya pakai api atas dan bawah Setelah 30 menit kita buka ovennya dan kita balik semua kentangnya Kalau sudah dibalik semua Panggang lagi kentangnya dengan suhu 200 derajat celcius selama 30 menit lagi Dan apinya pakai api atas dan bawah Udah deh gitu aja Simple banget kan kedua alternatif cara memasaknya Bumbunya juga gampang banget Tara sudah jadi deh Yang di piring yang pakai oven dan yang di gelas yang pakai teflon Sekarang mari kita coba ya Aku ambil satu ya Perhatikan teksturnya ya teman-teman Kelihatan enak dan garing banget ya luarnya Mari makan Hmm rasanya enak banget Asin dan agak sedikit pedas Tapi gak terlalu pedas kok Masih lebih pedas sindomi kalau menurut saya Kalau kentang yang pakai oven ini Gulit kentangnya di bagian tengahnya ini terpisah dari kentangnya ya Jadi karing gitu luarnya dan dalamnya empuk banget Sekarang mari kita coba kentang yang pakai teflon Teksturnya lebih padat ya teman-teman Mari makan Hmm yang pakai teflon ini rasanya juga enak Tapi ini lebih padat ya isinya dan lebih empuk yang pakai oven Tapi mirip-mirip kok gak beda jauh Pokoknya enak deh rasanya Gurih banget dan ada pedas-pedasnya sedikit Oke teman-teman sekian resep kentang panggang dari saya Semoga kalian suka Jangan lupa nonton juga video-video yang lainnya Karena banyak panggang resep yang menarik untuk kalian coba Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya